Baik, terakhir kita akan ke Mas Anton, tapi ini berbicara mengenai dampak elektoral karena keputusan untuk mundur Mahfud MD dari Kabinet hanya setelah 2 pekan jelang pencoblosan. Menurut Anda apakah ini akan berpengaruh signifikan terhadap elektoral? Saya pikir kalau misalnya punya pengaruh signifikan jelas punya pengaruh ya. Karena kalau kita patut diingat waktu Jokowi bersengketa dengan Pak Prabowo, itu ada namanya konser dua jari. Itu juga bahkan cuma hitungannya hari ini ya. Jadi itu di penutupan kampanye yang kemudian tidak lama kemudian pencoblosan. Dan itu kemudian Pak Jokowi menang. Jadi ada momentum itu. Jadi saya pikir apakah hari ini ada kemungkinan untuk dia kemudian menaikkan elektoral? Iya. Tinggal pertanyaan adalah bagaimana Hubu 03 memaksimalkan itu. Mengkapitalisasi dukungan publik, simpati publik terhadap Pak Mahfud. Lalu juga ada kegundahan publik ini dikapitalisasi yang kemudian itu bisa diarahkan untuk memilih 03. Jadi pertanyaannya bagaimana strategi barunya dari 03 bagi saya. Tapi apakah ada efek elektoral? Jelas ada. Jadi kalau misalnya orang, wah ini udah terlalu tetap ada. Karena kemungkinan kan. Pak Prabowo kan juga sendiri untuk nebus 50% kan juga masih effort. Walaupun ada sejumlah itu masih butuh effort. Jadi ada ruang. Pak Mahfud itu dapat 5% udah cukup gitu untuk kita kemudian membuat dua putaran. Tinggal strateginya adalah bagaimana 03 itu mengkapitalisasi ini. Memelihara ini menjadi momentum dan menjadi ombak yang besar sehingga kemudian ditiru dan kemudian itu diikuti oleh menteri-menteri yang lain. Kalau udah menteri-menteri lain apalagi menteri-menteri profesional, Mbak Ani, lalu Pak Abbas misalnya ikut mundur. Udah jelas itu akan memberi angin yang segar bagi siapapun itu yang melawan 02. Oke Mas Anton singkat saja apakah nantinya akan seperti SBI? Seperti itu menurut Anda? Saya menduganya itu. Dan saya sih setuju untuk misalnya pemilu ini dua putaran dibanding satu putaran. Karena saya pikir rakyat butuh banyak informasi dan saya pikir tidak cermat. Dan tidak elok kita misalnya alasan kita untuk menghemat. Tidak, kita butuh pendidikan politik yang masif, yang baik bagi rakyat. Jadi memberi kecerdasan kepada rakyat bukan alasan bahwa pemilu satu putaran lebih baik, hemat, dan lain. Bukan. Tapi bagaimana informasi politik, pendidikan politik kepada rakyat itu menjadi lebih banyak, dan lain-lain. Dan saya pikir dua putaran adalah salah satu cara untuk memberikan pendidikan politik yang jauh lebih baik pada rakyat. Itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Anton dan juga Mbak Koni telah berbicara bersama kami malam hari ini dalam Primetime News. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.